Intro Oke hello everybody welcome back to my channel Kembali lagi bersama saya di channel kesayangan kalian Yang tentunya kali ini saya pun akan memberikan sebuah alur ataupun prediksi untuk episode selanjutnya Dimana nantinya disini Tante Dina pun akan merasa ketakutan sekali Karena memang ulahnya ini membuat Panessa pun disini sangatlah begitu tiada Dan tentu kejadian ini membuat Rama pun sangat terpukul dan histeris sekali Karena selama ini Rama pun masih belum bisa menerima keadaan dan belum bisa menerima takdir yang diatas Tentu kejadian ini membuat Rama pun sangat begitu menyesal Akibat perbuatannya yang tidak bisa menjaga Panessa Disitu Rama pun sangat begitu kesal dengan perlakuan Mama Dinda Karena memang selama ini Mama Dinda juga masih saja belum bisa merestui hubungannya Namun tak kalah dimana pada saat itu juga Bunda Syafira sempat saja Memberi tahu kepada si Panessa ini agar supaya tidak usah lagi berhubungan dengan si Rama Namun nyatanya Panessa pun disini hanya ingin mempertahankan cintanya terhadap Rama Namun rasa cinta dari Panessa terhadap Rama ini menjadi salah satu tragis Dimana disini Panessa pun harus meninggal dunia karena akibat kecelakaan dimana Panessa pun harus terjatuh ke dalam semua sungai besar Dan di adegan ini juga terlihat sudah nampaknya Nah Bunda Syafira sangat begitu kesal sehingga pada saat itu ketika Bunda Syafira pun kedatangan Rama ingin melihat jenajah Vanessa Sempat saja Bunda Syafira pun mengusir Dan kejadian itulah menjadi salah satu trik bagi Arman sendiri untuk bisa memanfaatkan keadaannya guys Lantas apakah kali ini Tante Dina pun akan dijebloskan ke dalam sebuah penjara Dan tentunya Bunda Syafira pun sangat begitu kesal dengan perlakuan si Dinda ini Yang memang si Dinda yang tidak pernah bisa membuat Panessa pun semakin bahagia dengan si Rama Lantas seperti apakah alur ceritanya Dan namun sebelum lanjut juga seperti biasa bagi kalian yang baru saja bergabung Dan menemukan channel ini alangkah baiknya bantu channel ini dengan cara tekan tombol subscribe Dan hidupkan juga tombol lonceng notifikasinya Agar kalian tak ketinggalan info-info menarik seputar sinetron Love Study The Series untuk episode selanjutnya Dan namun sebelumnya juga mari kita mendoakan kepada seluruh kru dan pemain agar sehat selalu Serta doakan Love Study kedepannya semakin menarik lagi agar supaya bisa bersaing di rating teratas ya guys Dan disini Bang Mimin akan mengabsin dari kota mana sejakah Para penggemar, para pecinta, para fans setia Love Study The Series Silahkan tulis nama daerah kalian di kolom komentar Agar kita selaku para pecinta sinetron ini Mudah-mudahan sinetron ini episodenya bisa diperpanjang dan mudah-mudahan juga ya guys Love Study kedepannya bisa semakin menarik lagi agar supaya bisa bersaing di rating teratas Amin ya Rabbal Alamin Dalam tanpa basa-basi juga kita langsung saja ke alur cerita yang pertama Dimana yang sudah kita ketahui guys bahwasannya kejadian Panessa ini sangatlah begitu tragis atas kematiannya Dimana Panessa pada saat itu dikejar-kejar oleh Tante Dinda Begitu juga Panessa disini sangat begitu ketakutan karena ia pun ingin bertemu dengan Rama Namun kejadian ini naas ketika Panessa pun harus lari karena ia pun sangat begitu ketakutan Dan akibatnya disini Panessa pun harus terjatuh ke dalam sebuah kali besar Dan tentunya momen ini menjadi salah satu faktor dimana nantinya Tante Dinda pun akan merasa ketakutan Dan akibat perbuatannya disini Panessa pun akan sangat murka apabila nantinya mengetahui kalau ini semua adalah ulahnya dari Tante Dinda Dan disini juga Bunda Syafira sempat kesal dengan perlakuan si Rama yang memang pada saat itu Rama pun belum bisa menjaga si Vanessa seutuhnya Dan bahkan Rama pun belum bisa mengelak dan menyangkal kalau semua ini adalah ulah dari Tante Dinda Dan bahkan pada saat itu ketika Rama pun sempat saja ingin melayat ke sebuah rumahnya Bunda Syafira Disitu sempat saja Bunda Syafira mengusir Dan Bunda Syafira bersama Rama pun sebenarnya disini merasa terpukul sekali Akibat kehilangan Vanessa disini mereka pun sangat begitu menyesal Terlalu sibuk dengan kesibukannya sehingga ia pun tidak sempat memperhatikan Vanessa Dan sempat saja Rama pun histeris dan bersedih sekali atibat ditinggalnya seorang Vanessa Karena sampai detik ini juga Rama masih belum bisa mencintai Raisa dan bahkan masih mempertahankan cintanya terhadap Vanessa Karena tragis saja guys karena memang nampaknya Vanessa pun pada saat itu sedang hamil anaknya Rama Disitu Vanessa pun harus meninggal dengan secara naas Dan geser juga di adegan lain guys nampaknya terlihat juga disini Emily yang sedang merasa kesakitan Karena memang kehamilan Emily ini menjadi salah satu penyebab dimana nantinya Emily pun akan mengalami kontraksi Tentunya ia pun sangat tidak menginginkan hal ini karena nantinya bayi yang akan lahir tentu prematur Dan kejadian ini menjadi Emily pun sangat begitu bersedih dan ia juga sempat menghubungi Omar Risma pada saat itu Nyatanya Omar Risma pun disini menanyakan Arman namun Arman disini sedang berada di tempat kerjaannya Nampaknya Emily pun meminta tolong dan pergi ke sebuah rumah sakit bersama Omar Risma dan ditemani juga oleh Maudi Nampaknya kejadian ini sangatlah begitu terkukul sekali namun Arganana disini sempat kesal dengan perlakuan Emily guys Karena memang selama ini Emily pun masih saja mengungkit saham yang akan dibagikan oleh Omar Risma terhadap dirinya Dan bahkan Arganana disini akan mewariskan perusahaan tersebut kepada Maudi Dan nampaknya Emily sangat tidak terima hanya ingin menguasai saham Arga Group Dan nampaknya Emily juga disini sudah terhasut oleh rayuan si Arman Karena memang Arman pun ingin memiliki harta kekayaan dari Arganana sendiri Dan Arman juga sempat ingin membenturkan antara Wilantara begitu juga dengan Tante Dinda Karena memang yang sudah kita ketahui juga guys disini Arman sempat saja merekam sebuah kejadian dimana Bunda Syafira telah menampar si Rama Tentu Arman pun disini memberikan sebuah video tersebut kepada Tante Dinda Sontak saja Tante Dinda pun sangat tidak terima dengan perlakuan Bunda Syafira Lantas apakah yang akan dilakukan Bunda Syafira ke depannya ya guys Dan apakah mungkin juga disini Bunda Syafira akan melaporkan si Tante Dinda ini ke dalam sebuah jeruji besi Dan semoga saja Tante Dinda pun bisa dipenjarakan dan semua kejahatan pun akan sirna Lantas seperti apakah alur ceritanya dan kita tunggu saja Kelanjutkan ceritanya nanti sore Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton video ini Bagi kalian yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini Silahkan subscribe karena subscribe itu gratis Saya pamit undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih